Hai semua gua wasa Oke mau lanjut lagi bikin video iseng nanyain ke temen-temen mereka itu kalau lagi traveling bawahnya tuh gadget apa ya bukan gadget apa Mikael bukan-bukan pas pertama gue bikin gue nanya mereka tuh pakai casingnya apa di handphonenya buat melindungi gadget-gadget kesayangannya kalau dipakai traveling visi rame terus yang kedua gunanya smartwatch apa sih yang lagi mereka pakai kalau dipakai traveling itu ya mereka bawa gitu berarti kan yang emang dipakai sehari-hari dan dipercaya banget gitu kan sampai mereka rela bawa gadget tersebut ke luar negeri buat dibawa kerja Nah itu juga views nya alhamdulillah rame nah kali ini mau nanyain PWS apa yang mereka bawa dan mereka pakai selama traveling ke sini ke Korea datangin acara Samsung Galaxy Unpack yaudah kayaknya langsungnya dimulai mulai dari gua dulu aja TWS yang gue bawa tuh kayak gini Oke kalau gue pribadi gua bawahnya tiga aslinya sebenarnya gue bawahnya dua ini tapi yang satu ini JBL tiba-tiba ya gua lupa aja pernah naro di tas gua jadi pas gua masukin dua TWS yang tadi ini kedalam tasnya sini atau dia ada di dalam ya jadi kebawahnya tiga nah jadi kalau selama pemakaian gua kalau tiga TWS ini sih pas di sini ya selama di Korea ini pastinya buat nyambung ke Samsung Galaxy S23 Ultra yang biasanya gua pakai kalau ini jelas ke iPhone gua terus yang ini jadinya gua pakai pas di pesawat aja karena dia menurut gua noise canceling nya lebih bagus terus dia juga bassnya sama suaranya lebih jernih karena ya wajar lah dia modulnya juga kan gede banget ya kalau JBL ini jadi ya ini kepakainya cuma di pesawat doang biar enak tidurnya kalau buat gue pribadi sih gitu ya ya udah ini buat pas lagi jalan-jalan di sini karena menurut gua ya biar Samsung banget lah biar Korea banget karena orang-orang Korea sini juga kebanyakan pakenya ini loh serius kebanyakan ini daripada airpod karena di sini juga mungkin emang cinta negerinya sendiri ya buatan dalam negerinya tuh emang bagus jadi banyakan pakenya kita emang Samsung di sini orang-orang asli Korea sini serimbang iPhone gitu oke ngelihatnya Putu Reza yang awal di sini ya taruh aja risik banget soalnya takut nggak fokus ya gua kayak gini ya udah ya lu lagi jalan ke Korea sini bawa TWS-nya apaan sih Airpods Pro 2 sama Galaxy Buds Pro 2 tapi Buds Pro 2 nya gua taruh di bus karena dia gua pakai case yang Pokemon kan gede ini penuh jadi udah udah nggak masuk jadi gue yang Airpods aja di sini berarti sehari-hari lo Airpods apa yang Galaxy Buds sih sehari-hari sebenernya Airpods sebenernya lebih gua pakai kalau traveling karena nyambung ke Mac oke yang Buds Pro ya Buds Pro biasanya gua pakai sehari-hari sih tapi kalau lagi traveling kayak gini pemakaiannya sama-sama aja yang Buds Pro tuh emang buat lu kemarin dari kemarin jalan-jalan sama yang pas lu mau ngedit-ngedit pakai Airpods Pro atau gimana kalau yang ada baterainya aja sih Oh gitu sesimpel itu ya yang ada baterai aja gue suka lupa ngecas wangnya dan keduanya termasuk awet buat lu Airpods ini kadang-kadang sebenarnya kan karena dia ada find my nya tuh yang buat nyala terus itu kadang baterai suka lebih cepet habis padahal nggak dipakai Oh gitu kayak kemarin tuh gua terakhir ngecas dia di unpack pas unpack tuh pas malem unpack gua ngecas pakai powerbank di 90% baterainya tapi case-nya aja 2% Oke tadi malem mau gua pakai abis Oh ya ngerti 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 oke lah kalau gitu lu bawa dua berarti ya gua bawa dua thank you Ja oke di sini ada Mas Maldi yang lagi nyantai-nyantai pakai mic aja soalnya berisik banget Oke kemarin pernah nanyain pakai casing apa terus pakai smartwatch apa kali ini gua mau nanyain lu bawanya itu TWS apa sih pas traveling ini bawa dua bawa dua apaan aja Galaxy Buds 2 Pro Oke sama nih apa nih apa nih apa nih Airpods Pro Oh sama kayak Reza ya Apple dan Samsung yang dibawa ya dalam pemakaiannya lu pakai Airpods pas kapan lu pakai Galaxy Buds pas kapan ini mostly pas lagi meeting aja sih lebih paling sering kepake pas lagi meeting karena kan gua pakai Mac Mini ya jadi ya buat koneksinya lebih gampang kayak gitu-gitu ekosistem aja gitu aja oke tapi kalau mostly ini karena fittingnya lebih enak lebih enak lebih enak lebih nyaman ya kalau itu kan ada batang kebawahnya kalau ini ya ada batang kebawahnya dalam pemakaian sehari-harinya serasa-rasanya lu aja ya baterainya awetannya mana sih gua lebih jarang pakai ini sih makanya indian jadi lebih sering pakai ini tapi sebenarnya ini enggak gara-gara kalau lu bawa ini kagak lu lihat aja ya Pokemon dua-duanya tetep karena emang gua suka Pokemon jadi ya udah jadi dua-duanya dipakai tapi emang paling sering berarti dipakainya adalah untuk mendengarkan musik-musik ini ya ini buat meeting-meeting kerja gitu kalau baterai ini habis karena kan baterai suka habis ya ya pakai ini berarti kasarnya primary ini secondary dari baru yang ini gua lebih sering kerja sih lebih sering kerja ya daripada dengerin musik jadi ini dipakai pas buat ngilangin noise canceling pas lagi terbang ke pesawat aja oh baik oh di pesawat justru pakenya yang ini justru pakai ini oke 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 mas Handi ya traveling bawanya TWS apa sih TWS lagi bawa apa nih sekarang TWS lagi bawa Xiaomi Oh Xiaomi Buds 4 ya Pro yang Pro ah ya setahu gua bener nih Redmi 4 Pro ini emang sehari-hari atau tiap kerja traveling emang lu bawanya gini atau ganti-gantian aja ganti-ganti aja sih kenapa bawahnya gini sekarang pertama karena disuruh cobain terus suaranya lumayan oke dengan harga eh lumayan loh ini mahal bentar kok disuruh nyobain emang nggak beli sendiri oh iya dicoba-cobain sama temen gitu terus bawain satu doang emang satu aja nah handphone emang biasanya pakai apa handphone tetap pakai Samsung sih Oh pakai Android juga emang ya Samsung yang mau sini bisa berarti nggak pakai iPhone enggak kenapa enggak enggak aja dulu oke Redmi Buds 4 Pro keren sih mahal itu Thank you Mas Andi Thank you Malvin dulu Malvin pas banget kita lagi di bandara gue mau tanya dong lu pakai TWS apa sih di perjalanan kita kali ini kalau terbang sekarang gue selalu pakai ini ini gue beli hasil gue jual headphone karena gue dikasih coba dulu pertama dan menurut gue noise cancelingnya udah sebaik itu makanya gue jual headphone noise canceling gue gue buku duitnya gue pakai buat beli ini mahal memang cuma ngebantu banget biar gue nggak usah bawa-bawa banyak headphone case yang gede segala macem berapa jutaan jadi ringat lima lima ya entar lu maksudnya headphone lu jual karena nggak praktis sekali ya dulu sebelumnya kan pasti pakai headphone kalau naik pesawat dan dia noise cancelingnya emang paling aman udah headphone lah kalau sebelumnya ya ya TWS itu kan noise cancelingnya masih rada-rada ya kurang baterainya juga pas-pasan jadi ya akhirnya tapi gue ketemu yang udah baterainya oke ini bos bisa sampai 7 jam oke noise cancelingnya oke banget ini yang terbaik menurut gua diantara semua TWS yang gua coba dan comfortnya juga nyaman banget jadi dipakai lama gue tidur kalau long flight kayak gini gua pakai ini aja jadi nggak pengangkuping sampai di lokasi juga jadi nggak capek kenanya harga nggak bohong berarti ya harga nggak bohong Iya oke memang dari segi suara mungkin nggak the best banget ya tapi yang kita butuhkan kan kalau naik pesawat noise canceling gitu ya comfortnya juga gitu ya juga ya oke satu satu lagi nanya ini sama apa lagi lu bawa apa lu satu dong gua bawa tiga oke gua bawa airpods kalau buat sehari-hari sebenarnya gua pakainya airpods pro2 oke sama gua bawa Sony sebenarnya lagi gua testing lagi aja sih Sony yang baru lagi ngasih embargo Oh baik tapi ya berarti selama kita perjalanan lu pakainya ini terus dulu ya ini aja oke kalau begitu terima kasih kok Malvin terima kasih sama-sama WhatsApp kalau Omdet bawaannya TWS apa Om by default di kantong ada Bats2 Pro Bats2 Pro Oke Samsung udah mau setahun tuh umurnya tuh ini emang dipakai setiap hari bukan karena perjalanan ini doang bawaannya emang pakenya ini terus matang kiri Bats2 Pro oke itu aja lu bawa satu doang ada iya satu lagi satu lagi apa JBL JBL yang eh tour Pro2 ya itu NDA nggak nggak oke habis ngetes nyobain lagi terusin lagi nah tapi buat keseharian lu dari kemarin di Korea sampai sekarang pakenya yang tuh apa yang ini eh ini karena udah lebih pas aja settingannya tuningannya udah pas kalau comfort susah kita lawan ini comfort di telinga Oh biasanya juga bawa headphone Oke tapi udah ada dua headphone itu dari tinggal Oke baik-baikin sehari-hari pakai ini ya Iya pakai ini aja ya setelah travel ini pakai ini juga setiap harinya sejak Agustus tahun lalu sejak tahun lalu pakai ini terus nggak bohong sih ini kan yang kita kemarin ke mana namanya Hawaii aja ya gue tahu lihat pakenya itu ya terus yang antek kita yang yang ke Singapura Singapura ini juga buat ngedit-ngedit ya kalau ngedit-ngedit enak tuh tinggal masukin game mode aja kan dia langsung latensi pendek pendek lebih gampang lah buat ngedit iya oke kalau begitu terima kasih Om dit set itu dong tuh yang lagi ngobrol sama Malvin makhluk apa kita udah udah dong Bapak Aryo Pratomo a.k.a. Shigario Shigario di perjalanan kita kali ini ke Korea TWSA apa sih yang lu bawa buat traveling ini Mas ada beberapa banyak nih Iya tapi karena ada yang gue pakai sehari-hari tapi di traveling ini gue lagi hal yang baru saja gue review gue bikin videonya ini adalah JBL JBL Tour Pro 2 sama kayak yang punya lu tadi ya Om iya sama jadi ini bedanya ini di layarnya dia ada layarnya yang ya bisa untuk ganti lagu volume ambient sound segala macam anti-active noise sleeper sampai ada buat apa nih namanya center sepenting itu penting itu bentar ada layarnya itu sepenting itu coba-coba jadi gue bilangnya tergantung untuk orang yang kalau cuman pengen tanpa buka handphonenya biasanya kalau ngatur handphone ngatur sesuatu ngatur TWS lewat handphone tuh suka distracted gitu begitu ada notifikasi terus lupa lagi mau ngapain kedua dia bisa ada fitur untuk nyari buds nya oke bisa bingin dari sini doang kalau bilang penting sih tingkat kepentingannya mungkin enggak segitu pentingnya cuma nice to have lah fitur yang ada dan gue emang lagi review jadi nonton reviewnya di channel gue spil-spil satu harganya berapaan 4 setengahan 4 setengahan 4,3 4,5 gitu oke juaranya masih maafin ya oh gitu ya berdasarkan harga ya enggak nggak gitu juga sih nggak ada lagi yang lu bawa ada lagi tes hitungannya tapi yang daily banget ada nggak sih itu daily banget gue pake ini oh nothing itu dua ada ini Buds 2 Pro Buds 2 Pro sama lucu amat casingnya iya kan dapet dari kemarin lu juga dapet gue dapetnya ramen oh ramen sama ini sama oh gila kuping cuma dua iya lubang hidung nggak masih ada lah tapi selama ini oke gue nanya di korea yang yang spesifik kayak misalnya buat di pesawat mana buat nelfon mana buat meeting mana kayak gitu-gitu ada nggak sih apa nggak ada emang lu bawa aja semua ganti-ganti aja ini biasanya ke connect cuman buat ke Samsung terus ini ganti-gantian sisanya ini karena baru banget jadi ya pasti gue coba-cobain segala macem fiturnya ini ke Samsung nih ke Samsung juga yang ini gua pakai iPad iPhone ini ini oh dan ini gua masukin ke Samsung yang itu Samsung juga satu grup loh sama Samsung oh iya bener temen EKG betul oke udah itu aja sudah terima kasih banyak Mas Aryo terima kasih banyak apa itu makasih banyak apain sih itu oke Mas Aryo selesai ini Moldi tadi udah awisno boleh dong maaf tangan kiri gue pegang aja pegang susah ngasih unjuknya udah belum ya belum saudara wisno ya apa sih tadi gue mau nanya dong di traveling kita kali ini TWS apa sih yang lagi lu bawa buat travel kali ini ada Buds Pro bukan Buds2 Pro ya Buds Pro sama Bose QC earbuds itu juga yang pertama maaf-maaf bukan yang kedua ada dua generasi masing-masing tapi gue pakainya generasi pertama semua nggak mau bukanya bisa-bisa nah emang agak gede ya agak gede dan lumayan berat dibandingin TWS kebanyakan tapi paling aman kalau buat ngedit jadi emang buat ngedit konten enak ngedit doang oke kalau si Buds Pro buat denger lagu denger lagu nah nanti di pesawat nih lu pakainya yang mana kayaknya pake yang ini noise cancellingnya bukan lebih nyantel di kuping jadi karena bentuknya lebih gede dan ada karetnya juga jadi lebih nyantel di kuping kalau Buds Pro berapa kali ngalamin jatuh karena saya tidurnya agak ekstrim ya kadang gue gulingin ke kanan ke kiri jadi sambil duduk tuh tidurnya di kargo pernah jatuh udah pernah jatuh repot ambilnya kan balik lagi ke fittingan pribadi masing-masing sih ya karena kuping saya ini agak unik ya sininya lebar tapi dalamnya kecil oke ada kakinya mompi dia gede-gede bisa ke atas kakinya kaget gue wah ini ngeliat Snorlax baca agi gak tadi last no itu TWS harganya tuh kalau sekarang kira-kira berapaan sebelum generasi keduanya keluar tuh harga sekitar 5 jutaan 5 jutaan karena generasi keduanya udah keluar harusnya 3 apa 4 aja saya tanya dulu ya gak sih gak ya sekarang mungkin 3 sampai 4 jutaan oke mungkin tadi gue lupa sorry sorry yang Buds Pro dipakenya buat yang Buds Pro dipakenya buat denger lagu kebanyakan buat denger lagu cuma lagunya Wisnu Kumaro oh iya dong kena kena ini gak sih lisensi di youtube lagu lu gak usah ditampilin aja gak usah di play oh baik nanti kena publisher saya emang agresif oh gitu ya wis kalau begitu mah terima kasih banyak mas Wisnu thank you yuk oke udah sampe rumah alhamdulillah harusnya closingnya tadi di bandara cuma ya karena rush gitu lah guru-guru tau ketinggalan pesawat jadi ya ya jadi closingnya di rumah di Jakarta alhamdulillah temen-temen reviewer yang lain juga tadi ngeliat grup udah sampe di rumah jadi paling segini aja dulu video kita kali ini nextnya apaan lagi ya kira-kira gadget atau hal lain yang perlu ditanyain ke temen-temen reviewer lain kalo misalkan kita semua lagi traveling bareng coba tulis di kolom komentar di bawah oke guys makasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampe akhir sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers bye 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 bye